Hai terkesal Minna Torina Uji des yeay ngomong Torina Uji aja susah gitu nama sendiri maaf 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 jadi eh gua belum opening cuy terkesal Minna Torina Uji des yeay Halo aku penggemar Idol yang suka ayam dan kamu Halo Halo aku Torina Uji yeay jadi buat yang belum kenal Halo perkenalkan nama aku Torina Uji ya sesuai jiku lah ya aku aku suka banget sama yang namanya Idol jadi ya kalau kalian mungkin tertarik sama Idol juga kalian bisa pantengin terus konten aku tapi untuk kali ini aku bakal bikin video Q&A alias question and answer dari teman-teman yang udah aku rangkum dalam sebuah form terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi ya mohon maaf juga karena videonya cukup lama untuk tayangnya karena kemarin Google itu sempet di ban bukan di ban sih kayak di blokir sama salah satu provider internet jadi Tori tuh selama beberapa hari tidak bisa mengakses Google form ini gitu syukurnya sekarang sudah bisa dan Tori akan membacakan pertanyaan kalian satu persatu oke terima kasih terima kasih kita mulai dari pertanyaan yang pertama ini dari Kak Ricin dia kenal Tori dari telur ahem terus pertanyaan yang ingin ditanyakan adalah apa roti kesukaan aku roti kesukaan Tori hmm sebenernya pertanyaannya lumayan general karena tidak menyebutkan apakah ini suka dari segi rasa atau dari merek tertentu ya tapi kalau dari segi rasa jujur aku suka banget serikaya sama keju dibanding coklat tapi kalau coklat aku pilih kayak rasa nutella gitu loh kalau untuk brand hmm aku sebenernya bukan penyuka roti sih bukan yang tipikal yang suka banget roti jadi kalau untuk brand aku nggak punya spesifik brand gitu cuma kadang aku beli Holland Bakery aku beli sari roti aku beli tusli jors terus aku beli apa lagi ya The Harvest aku beli dapur coklat ya jadi lumayan lumayan banyak lah gitu tapi kalau dari rasa Tori suka keju dan serikaya oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya pertanyaan kedua dari Kak Rep nggak pakai is tunggu sebentar who are you kenal Tori dari Youtube dia nanya kapan nikah ini topik sensitif ya bang mohon maaf Tori Tori masih anak sekolah masih jauh lah perjalanannya ya jadi kalau ditanya ke Panika kayak kamu salah sasaran silahkan thank you next kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kak waduh namanya kebalik gini tapi aku tahu sih salah satu orang yang namanya kebalik itu Kak Eagle ya nggak sih benar nggak sih Kak Eagle dia bilang dia kenal aku dari Kak Cila pertanyaannya adalah Tawi Tawi apakah aku bisa jadi Ultraman canda karena aku suka makan Tawi jadi VTuber karena terinspirasi dari siapa kalau kalau boleh jujur sebenarnya aku nggak ada keinginan untuk menjadi VTuber ya cuma sempat terbesit di pikiran aku itu mau jadi streamer gitu aku pengen bikin konten-konten di platform apapun itu tapi mostly lebih ke YouTube sih terus suatu hari salah satu teman aku tuh nawarin mau nggak jadi VTuber gitu di agensi ini gitu dan foilah muncullah aku di agensi Merodi cuma aku emang sempet kebetulan karena teman aku juga jadi aku mungkin ngasih tahu condition aku gitu aku cuma bisa streaming dua kali seminggu bla 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 dan mereka itu nggak mempersulit jadi aku oke mereka juga oke dan disinilah Tawi menjadi VTuber yang membahas tentang Idol untuk kalian semua yeay semoga jawabannya ini ya menjawab pertanyaannya Kak Eagle next berikutnya dari Kak Saya Subs Baru hmm kayak kenal dia kenal Tori dari kecantikan dan keimutannya waduh waduh oh kalau dipuji gini kadang bukan salting bukan apa ya tapi terheran-heran gitu tapi terimakasih untuk pujiannya pertanyaan yang ingin ditanyakan Tori bisa menari nggak? Tori legal nggak? Tori wangi-wangi? Tori kamu tahu nggak? kalau kamu senyum hariku jadi bahagia kalau udah tahu senyum dong biar imut oke pertanyaannya nggak cuma satu ya banyak dan lumayan beda topik tapi akan aku jawab satu-satu untuk pertanyaan pertama Tori bisa menari nggak? jawabannya adalah nggak jujur nih nggak jadi aku emang lebih ke nyanyi meskipun nyanyi aku nggak bagus-bagus amat tapi kalau menari aku bener-bener nggak bisa nggak ada basic juga gitu eh kak kesebut kak saya subs baru meskipun aku penggemar idol ya tapi aku nggak sampai yang mau nari jadi dance cover gitu sih enggak kemudian Tori legal nggak? kak aku 17 tahun oke? aku 17 tahun just like titih Tori wangi-wangi ini pertanyaannya dimana ya? Tori wangi-wangi wangi lah Tori kamu tahu nggak kalau kamu senyum hariku jadi bahagia? ya terimakasih ya kalau emang aku senyum bikin kamu bahagia hmmm senyum pepsoden hmmm sekali lagi hmmm hmmm hahaha 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 oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari kak Ananda Dermawan waduh kenal Tori dari mana? lupa oke yang ingin ditanyakan bagaimana jika sebenarnya bentuk bumi itu layaknya sebuah pisang? kalau kayak gitu bang aku sih ngebayanginnya kita bakal kalau mau kemana-mana itu jatuh nge-slide gitu lah kayak kayak perosotan karena kan bentuk pisang itu kayak perosotan gitu kan dia agak melengkung gitu what? jadi ya kita tidak akan berdiri mungkin bisa berdiri dengan dengan kuat tapi entahlah ya mungkin kita akan merosot-merosot hahaha pertanyaan macam apa ini kak Ananda Dermawan astaga tapi terimakasih sudah mengisi kak Ananda Dermawan semoga jawaban Tori bikin kamu puas anjay next next pertanyaan berikutnya dari Kak Fandi Mohtar kenal dari Twitter hal yang ingin dia tanyakan adalah apakah anda enjoy menjadi VTuber? kalau boleh jujur so far aku enjoy jadi VTuber meskipun mungkin ada satu atau dua hal yang mengganggu aku gitu karena kan salah satunya tuh kayak ada ada hate comment lah atau ada ada hal-hal yang privacy gitu mungkin diungkapkan ke orang lain tapi ya aku aku berusaha menanggapinya sedewasa mungkin sebijak mungkin dan so far aku masih enjoy kok menjadi VTuber mohon bantuan ya untuk ke depannya Kak Fandi Mohtar dan yang lainnya juga saling saling memahami aja lah kita gitu biar kamunya nyaman nonton aku streaming nonton aku menjadi VTuber dan akunya juga nyaman gitu menjadi VTuber kita kita harus menjaga lingkungan yang baik ini gitu pertanyaan ketujuh dari Kak Riko kenal dari timeline twitter atau youtube hehehe 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 pertanyaannya boleh pinjam seratus hehehe mohon maaf nih kak aku cuma punya 0 rupiah jadi gak ada seratus oke hehehe empty 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 uh dari Kak Your Faith Duo aku baru pertama kali melihat nama ini kenal dari mana dari mana-mana ada yang ingin ditanyakan gak ada what no god please no 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 what what kamu kamu hanya mengisi aku tidak mengerti ya ini ini tidak ada yang ditanyakan jadi ya ya sudah lah terima kasih sudah menyempatkan waktu ya untuk mengetik gak ada tapi tidak apa-apalah kita kita lanjut ke pertanyaan berikutnya 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 dari Kak Zero kenal Tori dari beranda YouTube ada yang ingin ditanyakan dia bertanya benefit dari nonton VTuber apakah sebaikan VTuber itu sama seperti content creator lainnya gitu ya bedanya kita dalam bentuk virtual gitu kan benefitnya ya kalau kalian merasa nyaman gitu kan butuh teman ngobrol ya VTuber ada untuk menjadi teman ngobrol teman saling berbagi gitu kan sebagai mostly sih sebagai hiburan sih Kak Zero dan buat yang lain juga ya namanya content creator hidup di apa ya industri entertainment gitu kan industri hiburan ya benefitnya kerjanya itu menghibur jadi benefit yang kalian dapatkan adalah hiburan hehehe template banget ya jawabannya astaga maaf maaf kita lanjut dari Kadirpe ini banyak banget Kadirpe buset kenal dari mana nemu lagi live di HSR Topic oh jadi aku lagi main HSR di branda YouTube nya mungkin nyaranin aku gitu apa yang ingin kamu tanyakan 2 tahun pake masker gara covid kalian kemana-mana masih pake enggak masih pake masker enggak pas covid udah reda gua masih jujurnya aku masih sih karena enggak bisa dipungkiri polusi lagi jelek terus juga aku masih kayak mewanti-wanti gitu kan aku kan lumayan sering ke tempat-tempat umum dan orang-orang sebenernya udah pada gak pake masker tapi misalnya mereka ternyata ada yang batuk ada yang flu gitu tapi gak pake masker aku aku masih mewanti-wanti hal tersebut gitu selain itu juga kalau pake masker aku keliatan lebih cakep sih setuju gak? setuju gak? jadi aku masih pake Kadirpe terimakasih untuk pertanyaannya ya berikutnya dari Kak Nana kenal dari game online waduh hal yang ingin ditanyakan adalah apa cita-cita Tori? kalau boleh jujur cita-cita Tori adalah menjadi vtuber idol nomor 1 itu sih cita-cita jangka panjangnya ya tapi kalau untuk jangka pendeknya mungkin menghibur teman-teman yang sedang bersedih aku aku bercita-cita ingin membahagiakan teman-teman sekalian meskipun aku tau kita tidak bisa membahagiakan semua orang ya selain itu juga aku ingin membahagiakan orang tua itu kayaknya cita-cita hampir semua anak gak sih? kalau kalau ya ya gitu ya gitu ayo dukung Tori menjadi vtuber idol nomor 1 sebenarnya aku bukan idol sih aku penggemar idol sesuai Jiko Shokai ya gak sih? ayo kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Cilok Cilok ini Kak Cila guys Cila Cerulean anjay kenal Tori dari mana? dari sana sana mana tuh? sana twice apa yang ingin kamu tanyakan kenapa memilih hidup sebagai ayam? pengen banget dimakan apa gimana nih? enggak karena ayam itu identik dengan koord apa ya bahasa Indonesia nya koord emm penakut kayak semacam orang-orang yang penakut gitu dan jujur Tori itu sebenarnya agak penakut juga kan orangnya bisa dibuktikan dengan Tori yang jarang main game horror terus yang kedua Tori itu suka banget makan ayam guys kayak dari sekian banyak lauk pauk aku tuh gak pernah bosen makan ayam entah udah berapa banyak orang ya ada yang nanya lo gak bosen-bosen makan ayam aku akan jawab enggak aku aku gak bosen makan ayam jadi aku mau masukkan itu ke jati diri aku terimakasih yang sudah mengenal aku sebagai ayam ya aku sangat senang sekali menjadi ayam meskipun lore aku aku manusia biasa sih hehehe berikutnya dari Kak Berotot waduh mengerikan kenal dari YouTube dan kawan Discord waduh hal yang ingin ditanyakan itu Tori itu ayam jenis apa apakah ayam lokal atau ayam ekspor terus apakah Tori termasuk ayam remaja atau dewasa hehehe sebenarnya Tori itu hanyalah nama ya jadi aku gak bener-bener bener-bener ayam ada aktor namanya Tori Matsuzaka apakah dia ayam? enggak Tori itu hanyalah nama cuma kebetulan aku memang suka ayam dan aku tuh memang penakut Kak Berotot ya Tori ayam jenis apa? kamu sepertinya tidak menonton video perkenalan Tori Tori itu adalah manusia biasa anak sekolah yang suka banget sama idol jadi gak ada ayam lokal atau ayam ekspor gitu Tori local pride lah terus apakah Tori termasuk ayam remaja atau dewasa? Tori remaja kamu gak pernah nonton streaming aku ya aku tuh forever 17 anjay oke kita next kita ke pertanyaan berikutnya dari Bang Sanip Bang Sanip siapa ya? kayak tidak asing gitu kenal Tori dari lahir waduh gua brojol oe oe terus ada dia gitu pertanyaannya Tori sebenarnya udah lama banget penanya ini tapi tolong jangan tersinggung kamu tuh VTuber kece terus banyak fansnya terus cantik terus baik hati terus Tori pinjam dulu seratus kenapa sih minjam dulu seratus terus kenapa gak 200 500 sejuta 10 ribu gitu-gitu kan sesuai jawaban aku sebelumnya aku aku duitnya zero bang jadi seratus gak ada ya mungkin kalau angka satunya dihapus aku ada duitnya terima kasih Bang sudah mengisi ya maaf aku mengecewakanmu terima kasih juga untuk segala macam pujiannya ini dukung aku terus oke berikutnya dari Icin waduh Icin lagi kenal towi dari mana dari telur ayam waduh ayamnya betelur terus kelihatan gua gitu hal yang ingin ditanyakan game in the future yang akan di stream sejujurnya mungkin resident evil kali ya karena sebenarnya aku udah ada resident evil 2 yang remake di steam aku tapi belum sempet aku live streamingin takut ngelak ngelak kayak Detroit guys dan kualitas videonya jadi jelek banget jadi temen-temen semuanya mohon ditunggu ya sama mungkin aku akan mencari game-game menarik lainnya mungkin semua ini masih mungkin-mungkin ya terima kasih Icin sudah bertanya seputar konten itu memberikan aku ini juga mengingatkan aku lah sebagai reminder kalau woy lu tuh harus bikin konten beda gitu terima kasih Icin berikutnya dari Kak Shelby waduh kalau Kak Shelby gua rada ngeri-ngeri sedep kenal towi dari mana gak tau gak kenal waduh lu ngisi tapi lu gak kenal gua gimana gimana ceritanya bang lu gak kenal gua tapi lu ngisi aduh itu itu gak gak manuk di atal pikri gua aja sih hahaha apa yang ingin kamu tanyakan selama ini bahas idol selalu cewek apakah ada idol cowok favorit Kak Tori? siapa? lengkap dengan gambarnya ya setelah pertanyaan ini aku juga baru sadar sih aku mostly mengidolakan idol cowok apa? idol cewek tapi bukan berarti aku gak ada idol cowok yang aku suka ya jujur li aku suka banget sama satu tekyon 2PM 2PM itu grup kpop jadul yang terkenal karena mereka itu maskulin abis dan tekyon itu sampai sekarang setelah bertahun-tahun lebih dari 5 tahun kayaknya aku aku masih suka banget sama tekyon wah kayak gila nih orang maco banget gak ngotek gitu terus yang kedua bukan idol sih yang kedua dan berikutnya mungkin lebih ke aktor kali ya aku suka banget sama Yamazaki Kento jadi waktu itu aku pas banget lagi baca komiknya LDK terus baru sadar LDK itu baru rilis di tahun yang sama live actionnya 2014 gitu nah pas banget yang main tuh Kento Yamazaki dan disitu gila nih orang gak ngotek cakep banget dari situ aku suka 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 terus dan apa ya dia tuh lucu gitu loh dari segi personality dia introvert abis 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 gitu sih jadi aku suka banget padahal banyak sih aktor lain yang apa ya kayak yang lagi-lagi naik daun gitu kan tapi aku tetep shootnya tuh ke ke Kento Yamazaki gitu tolong ya bang Kento bang Yanto tolong fotonya akun instagramnya lebih aktif lagi hehehe hehehe yang ketiga aku suka banget sama yang namanya Yojingu dia yang main drama Hotel de Luna Orange Marmalade terus yang lainnya juga banyak sih aku suka banget karena dia tuh vibe-nya tuh maskulin gitu loh muka dia tuh lucu tapi vibe-nya maskulin dia dulu kan aktor cilik kan gak tau aku aku prefer nih yang cool maskulin gitu sih kalo dari idol cowok ya sisanya siapa ya untuk grup idol sekarang-sekarang mungkin Felix Stray Kids karena dari segi suara dia tuh cool banget guys kalian harus denger oke semoga terjawab ya Kak Shelby thank you next question waduh dari Kak Rep lagi kenal Toei dari mana? dari YouTube hal yang ingin ditanyakan perasaan aku udah ngisi deh kalo gak salah inget aku nanya gini kapan nih Kak iya kamu udah isi Kak Rep terus kenapa isi lagi? aku bingung yaudahlah pertanyaannya sudah aku jawab jadi kita next aja guys waduh nama penonton Chila dan Toei ini sih gue udah tau sih ini siapa kenal Toei dari mana? dari lihat subscription Chila di YouTube apa yang ingin kamu tanyakan? kepala kamu gedenya emang selebar bau Eden oh ini pertanyaan pertama kepala kamu emang ya kepala kamu gedenya emang selebar bau Eden yang kedua skincare kamu pake Scarlett hah nomor satu iya kepala aku emang gede karena menampung otak yang sering overthinking ini yang kedua skincare kamu pake Scarlett gak? aku pake brand lain ya karena sudah cocok dan nyaman dengan brand lain anjay kita kita pindah ke video selanjutnya eh video pertanyaan selanjutnya karena takut gitu udah nyebut-nyebut merk berikutnya berikutnya dari dari Cafe Bru waduh kenal Toei dari mana? rahasia rah-ha-si-a yang ingin ditanyakan harta Karun One Piece isinya apakah tuh hehehe apakah isinya lebih berharga daripada perasaanku untuknya hehehe hehehe I'm sorry to say this Cafe Bru tapi aku tidak mengikuti One Piece hehehe tapi kalau Luffy seniat itu mencari harta Karunnya sih harusnya itu sangat amat berharga ya bukan cuma kerupuk isinya nggak kayak kaleng kongguan isi kerupuk nggak 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 juga kayak paket orderan iphone isi batu nggak pasti lebih dari itu sih Cafe Bru cuma kalau lebih berharga dari perasaanmu untuknya sih kurang tahu juga ya lebih tepatnya apa karena Luffy aja udah mengiringi laut nggak ketemu-ketemu itu One Piece thank you BTW Cafe Bru udah udah ngisi aduh pertanyaan berikutnya dari Kak Aldona waduh kenal pertama kali dari FB ada dua pertanyaan buat Tori satu hal apa sih yang ngebikin Tori mencoba dunia VTuber yang kedua gimana sih caranya bikin orang nyaman kayak yang Tori lakuin sekarang nomor satu sepertinya aku udah jawab ya di video sebelumnya apa yang bikin aku mau coba dunia VTuber karena aku ditawarin sama temen sebenernya meskipun niat awalnya aku emang mau jadi streamer atau konten kreator di di platform kayak YouTube gitu ya yang kedua aku kurang paham ya cara bikin orang nyaman kayak gimana karena untuk hal kayak gini tuh menurut aku cocok nggak cocok sih mungkin Kak Aldo cocok dengan pembawaan konten aku tapi ada juga mungkin orang yang sekali lihat nggak cocok atau nggak nyaman gitu dengan pembawaan aku jadi ya lebih ke apa ya ini subjektif banget dan aku tidak tidak bisa menjelaskan secara pasti tapi kalau dari Tori sendiri sih sebisa mungkin aku selalu mencoba berinteraksi dengan viewer sih kayak sekedar menanyakan hal-hal kecil gitu udah makan belum apa kayak gimana kabarnya gitu gitu itu hal kecil tapi mungkin bagi orang lain itu penting sih hal-hal personal kayak gitu karena mungkin nggak semua orang ditanya kayak gitu padahal sebenarnya mereka butuh gitu sama pembawaan yang Tori lakukan ya mungkin cocok di beberapa orang gitu kayak gitu Kak Aldo semoga menjawab ya meskipun aku nggak yakin sih itu menjawab atau tidak kita ke pertanyaan berikutnya dari KRA kenal dari Kak gue dipromosin banget ini hal yang ingin ditanyakan seberapa besar sayangnya sama Furu Atanao jujur li tapi sebesar itu gitu kayak namanya kita suka sama Idol aku jujur sama Idol sebelumnya juga suka tapi kalau ke satu member itu paling parah tuh ke NG NG dari Eping sama Furu Atanao nggak tahu kenapa itu parah banget eh sama dulu ada satu lagi tidak akan aku sebutkan disini ya sesayang 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 itu lah jadi ada cerita lucu ya ini sebenernya nggak ada sangkut bautnya sama Furu Atanao sih cuma lebih ke Idol gitu aku ke event suatu Idol terus aku sempat dekat sama orang dia tuh tahu aku ke event Idol gitu kan akhirnya dia tuh mungkin nggak terima dia tuh sampai bilang udah lu pilih gua atau Idol lu itu gitu terus aku kayak dengan santanya bilang ya gua pilih Idol gua lah gua kenal lu baru setahun gua kenal Idol gua udah lama udah kayak gitu kayak ya lucu aja sesayang itu loh aku sama Idol jadi ya bisa dibilang sangat-sangat sangat-sangat sayang segini nggak kelihatan ya segini nggak kelihatan pokoknya ya sayang banget lah anjay next berikutnya dari Kadika kenal Tori dari Valo waduh tumben banget ini ada yang kenal dari Valo biasanya kenal dari sosmed kan yang ingin ditanyakan kapan mau berfalo sabar jujur li aku agak males Valo karena kemampuan Valo aku semakin menurun aku semakin jarang main Valo mungkin kayak seminggu cuma satu dua kali main gitu pun kalau diajak temen jadi ya sabar ya kalau aku on ajak mabar aku aja Kak Dika yang lain juga kalau misalnya liat aku on ajak mabar aja kecuali emang apa ya aku nolak pasti karena ada alasan entah karena udah diajak temen duluan atau karena sedang melakukan hal lain gitu jadi aku tuh on di Valo tapi aku melakukan hal lain gitu loh tapi kalau kalian liat ya jangan sungkan untuk mengajak aja ya guys ya terimakasih Kak Dika untuk pertanyaannya meskipun aku gak yakin itu pertanyaan atau bukan pertanyaan sih berikutnya dari Kak Kiki waduh Kak Nki kayaknya ini atau bukan kenal Tori dari beranda YouTube hal yang ingin ditanyakan ibunya Tori waktu hamil Tori ngidam apa sih ku lucu banget apa ya hmm jujur li aku lahirnya prematur hehehe jadi hmm gak tau juga ya ngidam apa gak tau aku gak pernah nanya tau mamaku tuh ngidam apa waktu hamilin hamil aku nah harusnya nanti aku tanya gak sih ke mamaku jadi mungkin Kak Kiki maaf ya pertanyaannya belum bisa terjawab nanti aku coba tanya mamaku dulu ya hehehe tapi terimakasih sudah memberikan pertanyaan ini bikin aku overthinking gitu bener juga gua dulu pas emak gua hamil ngidam apa ya dia berikutnya berikutnya dari Kak ini aku tau sih ini dari Kak Min kenal Tori dari mana dari mana ya hal yang ingin ditanyakan Tori lebih suka dengerin musik atau lebih suka main game atau lebih suka aku kayak yang ketiga sih aku lebih suka kamu hehehe hehehe enggak enggak hmm aku tergantung mood sih sebenarnya kalau moodnya emang lagi mau santai ya dengerin musik tapi kalau kalau lagi mood mau main game main game sih tapi kalau ditanya hmm kapasitasnya ya mungkin lebih gede main game kali ya dibanding dengerin musik karena enggak tahu ya perasaan aku aja atau gimana tapi aku lebih sering main game sih dari pada dengerin musik hehehe kayak musik itu cuma bentar tapi kalau main game aku bisa berjam-jam jadi dari segi durasi lebih lama main game sih hehehe jadi aku menyimpulkan aku lebih suka main game next eh tapi aku suka nyanyi sih jadi gimana ya tetep lebih suka game berikutnya dan terakhir sa saigo 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 dari kak salmon kun waduh harus banget gitu salmon kun kenal dari mana kenal dari youtube hal yang ingin ditanyakan kapan main guardian tales hehehe akan aku simpen dulu ya aku aku enggak janji bisa bilang kapan main guardian tales karena aku juga harus menyesuaikan dengan kemampuan PC aku guys dan kemauan aku untuk main game nya jadi aku simpen dulu kak salmon kun aku anggap ini sebagai rekomendasi game dari kak salmon kun terimakasih sudah mengisi ya hmm yeay itu dia 25 pertanyaan yang diajukan ke tori melalui google form terima kasih semuanya sudah mengisi ya maaf kalau misalnya jawabannya mungkin ada yang kurang memuaskan bagi kalian ya mohon dimaafkan ya namanya juga aku cuma manusia biasa cuma seorang tori biasa yang menjawab pertanyaan kalian sesuai apa yang aku pikirkan hehehe tapi aku bersyukur banget dan terimakasih banget udah mengisi dan menyempatkan waktunya untuk Q&A kali ini kalau misalnya kalian mau ada Q&A selanjutnya aku bisa bikin part 2 tapi komen di bawah ya kalian mau atau enggak thank you guys dan see you on the next video bye bye wooo